Intro Selamat malam, hadirin sekaligus Kok sekaligus Ini temen saya ini orang Batak ya Orang Batak itu kalau di Jakarta Itu kalau Nggak jadi kondektor Ya jadi Cari duitnya begitu Iya kan Orang Batak kalau sendirian Apain Menyanyi solo Berdua Bertiga Bertiga main halma Berempat Lebih empat, lebih lima, lebih dari enam Pintu-pintu jendela-jendela harap ditutup Ini orang Jawa nih Kalau Jawa sendirian ngapain Jawa Main perkutut Kalau berdua Cari kutu Bertiga Kelenengan Berempat Berempat wayang orang Lebih dari empat, lebih dari lima transmigrasi Kalau orang Jawa Makanya Makanya Kalau orang Jawa Kalau belum punya istri Cari orang Sunda Kenapa Jawa Barat Orang Sunda itu praktis, manis, ekonomis Sedikit berkumis Praktisnya apa? Kalau orang Sunda selalu kalau makan Pakai daun-daunan Lalapan namanya Jadi Untuk mengumpanin hidupnya Modal hidupnya gampang Kasih sambal Lepas di kebon Sudah hidup Daun singkong dimakan Daun pepaya dimakan Daun jambu dimakan Daun pisang dimakan Cuma satu daun gak dimakan Apaan? Daun jendela Raya Bapak Temen kita satunya mana sih? Bapak Tasino mana? Gak bunyi ya ini ya Makanya dari tadi Bau bangke Mati Pantesan ini gak bunyi Pantesan bau bangke Dari tadi Ini kalau Ini orang Batak Tinggalin terus ini Ini apa? Saya kan mau ke Padang Mau ke Bukit Tinggi Mau kemana? Ke Padang Bukit Tinggi Ini Pak Lembang bukan Padang Nah iya tadi kan Saya mau terus ke Padang Saya udah Sampai Padang itu Mau ke Bukit Tinggi Sudah sampai ke daerah Padang Panjang Gak tau jalannya lagi Ngelerek lo Mentang-mentang Batak Memang super bes Nah iya Makanya saya Sudah Padang Panjang itu Jalannya tinggal Ambil ada dua arah Ambil yang Sitorus Jangan yang Ke Huta Barat Yang Sitorus Kalau ambil yang Ke Huta Barat Itu banyak Nenggolan-nggolan Berbahaya Nah nanti Sampai di Sudah hampir lagi Dekat Bukit Tinggi Kan tuh Kelok-kelok sembilan Itu hawanya Siregar kali kan Tapi Kendaraan juga Harus pelan-pelan Pelan-pelan ya Berbahaya Sebab sebelah kirinya ini Banyak Tobing-tobing Sebelah kanannya Banyak Pohan-pohan Itu juga Tunggu dulu Berbahayanya apa Setelah di puncak Di puncak itu Itu turun ke bawah Jalannya Manurung ke bawah Saya sudah sampai puncak Malah sampai puncak itu Celana saya Kesangkut Pohon Pohon tadi Pena tebing Robek Saya Bingung Saya Orang Jawa Bingung Celana Robek Bingung Bawa kepanjaitan Pasar Ibu Kenapa Berapa ongkosnya Kira-kira Ongkos jahit Tergantung Sobeknya Kalau kecil Sobeknya Paling Napi Tupulu Tapi kalau besar Robek semua Ongkos jahitnya Mahal Pengaribuan Tapi di pasar Ibu Bahaya lagi Ada bahaya ya Pasar Ibu itu Hati-hati Banyak Raja Guguk Sinaga lah Macem-macem Wah saya malah Dikejar itu sama Raja Guguk Masuk pasar baru tadi kan Kalau gitu masuk Dikejar sama Raja Guguk Sama Sinaga Saya lari Terus Kebetulan saya bawa pisau Cabut pisau Eh saya lihat pisau Si tompul Saya masukkan lagi Wah gak berani saya Mengapa Gak cari tempat perlindungan sih Kan suka ada orang bakar sampah Yang terjadi tambunan-tambunan sampah itu Yang dibakar pakai batu bara Susah Kalau orang Batak Sama orang Jawa itu Gak pernah kelop Ini di Jakarta dulu ini Termasuk PTL kan Batak tembak langsung ini Dari Tarutung langsung Jakarta Gak lewat Medan Ini sama saya Pernah kerja sama-sama itu Di bus Jadi kondektur Kalau dia kan cocok Sino Pasi Blok M Santamayur Selagi lembu merah siap Ong seratus Saya ong orang Jawa Kalem ya Salembara Wah Mangun Salembara Wah Mangun Pasar genzeng ada Turun Tidak ada Tancap Orang Jawa itu Kalem di mana-mana Itu mas Bisnya udah sampai Bebas Awas sopet Sudah tiga dompet Hilang Wah orang Jawa itu Terkenal pelan Kalem Itu pernah orang Jawa ya Saya lihat tadi juga Di mana itu Di pasar Palembang Sini nih Pasar Shopping Center ya Orang Jawa kebetulan Rupanya transmigran itu Jadi tukang parkir Terus Terus Kakinya keling desban Stop Stop Sampai gepeng itu kakinya Aduh kelewatan Tapi Kalau lihat pengalaman saya Berdua ini ya Saya dulu memang tinggal Di Palembang Disini Wah disini masih hutan Semua Sumatra Hutan semua ya Yang ada baru gedung gelora ini Gedung olahraga Oh Ini hutan yang baru Ada gedung olahraga ini aja Saya waktu itu Hidup susah Oh Hutan semua Biaya hidup dari mana Mau makan Terpaksa saya berburu 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 macan Berburu macan ya Diambil apa ini itu Macan diambil kulitnya Dijualkan mahal Saya berburu macan Waktu itu Enggak pakai senjata Enggak pakai senjata ya Cuma pakai sapulidi Berburu macan Pakai sapulidi Satu batang Satu batang Bagaimana caranya itu Aku masuk lagi di hutan Kuliat ada macan Lagi tidur Aku pelan-pelan samperin Aku injak buntutnya keras Di injak buntutnya Aku kosek-kosek Aku sahabat-sahabat itu mukanya Dia kaget melihat saya Dia lompat Kulitnya ketinggalan Pinter Pinter ini Saya juga Apa? Kalau situ berburu macan Di Sumatera Kalau saya lebih seneng dulu Berburu gajah disini Gajah? Gajah itu Zaman tahun 42 dulu Jinak-jinak Buat apa gajah? Saya Dia ambil gadingnya Buat? Iya Saya berburu macan Eh berburu gajah itu Cuma pakai karbit Saya masuk hutan Ada gajah-gajahnya Masih jinek Kalau liat gitu Saya panggil Eh jah Dia panggil Apa? Begitu Apakan mulutnya Mangap Saya lempar karbit Masukkan ke telun Bereaksi dalam perut Kena air Bebek Bebek Keluar dari pintu belakang Sor Sor gitu Saya ambil api Pakai obor Saya sundut pantatnya Cuker meledak Dadingnya jatuh Pinter Tapi itu Waktu mas Jalan-jalan ke kampung Sama dia dulu Kenapa sih ribut-ribut? Iya Ini kan saya Jawa Dia Batak Jalan di kampung Waktu itu Ditimpuk sama anak kecil Kelotak gitu kan Kalau dia orang Batak kan galak Eh kurang ajar anjing Babi Setan Siapa lu Kalau saya orang Jawa Aduh enteng Gak kena ya Kalau kena juga Aduh enteng kena tangan Gak kena mata Untung terus Kalau orang Jawa Kalau kena mata Aduh enteng satu Gak dua-duanya Kalau dua-duanya Aduh enteng gak mati Orang Jawa itu terkenal sabar Ini gaca-gaca Ingat aku Waktu ini Di kolam berenang sini Dulu ada kolam berenangnya disini nih Sekitar sini Saya Lagi dibetulin Jadi sepi Saya perhatikan Saya masuk ke kolam berenang Ada gajah lagi berenang Gajah lagi berenang Rupanya aku tanya Ngapain Jah Lagi janjian sama semut Oh gajah sama semut Janjian berenang Iya Lentas semutnya belum datang Gajah udah berenang Lentas semut datang Terus semutnya ngomong sama gajah Halo Jah Katanya Maaf saya terlambat Katanya Ah kamu kemana aja Kata si gajah Terus dia bilang Udah aku telet nih Katanya Terus si semut ngomong lagi Gajah Kau naiklah sebentar dari kolam Katanya Ngapain kau katanya Katanya si gajah Kau mau berenang Berenang bareng sini Katanya Naiklah sebentar ada perlu Katanya Lentas si gajah Penasaran dia naik lagi ke atas Sudah naik baru naik Dari kolam berenang Si semut ngomong lagi Sudah berenang lagi Katanya Ah sialan kau semut Aku sudah naik Suruh turun lagi Ada apa sih sebetulnya Si semut terus bilang begini Enggak sebetulnya Aku cuma pengen lihat aja Pengen tahu Aku kira kau pakai Swempak saya Swempak saya gak aja Susah emang Tapi Jawa Batak Jawa Batak Yang paling enak itu Orang Ambon Orang? Ambon Ambon pernah datang Ke pulau Jawa itu Teman saya Si Chris Manusama itu Kan orang Ambon Iya betul Pertama kali datang ke pulau Jawa Dia bingung Lihat kereta api Ih Ada besi merayap Kereta api dibilang besi merayap Ini baru merayap Sudah segini kencang Bagaimana kalau berdiri Kereta api bagaimana berdirinya Terus Saya ajak naik mobil Ih Ada rumah berlaras karib Saya ajak nonton film Saya ajak nonton film Kebetulan waktu itu filmnya Ten Commandement Sepuluh Perintah Tuhan Rupanya dia bakas pendeta Bakas domine Masuk deh Eh Sepuluh Perintah Tuhan Terlalu lama Dia beli ke loket Eh beta mau beli dua perintah saja Males kan saya Saya ajak pulang aja Malu dong Saya ajak pulang Saya ajak nonton TV Orang Amboni nonton TV Pas saya nonton TV Terus saya bilang Nanti kalau ada telepon Bilang saya gak ada Saya pergi Ya Dia nonton TV Kebetulan TV itu film seri kan Six Million Dollar Man Steve Austin Steve Austin Steve Austin kalau beklai kan menang terus Gak pernah kalah Orang Ambon panas Dia gulung tangan Ih Coba sama peta Di ponjok televisinya Jebret aja Kesedrum Eh jangan main subit Aduh kacau itu Mas ngomong-ngomong Mas dulu itu kerjanya apa sih? Saya tuh dulu kerjanya jadi montir sebetulnya Saya kerjanya di Palembang jadi montir Rumah saya di mana itu? Pelaju 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 Kerja di Palembang Rumah di Pelaju Tiap hari saya naik itu loh Oplet Naik bus Waktu saya naik bus Pada suatu rinah saya naik bus Ada perempuan naik Gak ke bagian tempat duduk Saya kesian sama dia Saya pangku Mbak-mbak Saya panggil Kalau bersedia daripada capek Saya pangku deh Eh dia mau saya pangku Saya pangku Keledek ya Begitu saya pangku Terjadilah komunikasi dua arah Ya Saya tanya begini Two-way traffic tuh ya Bahasa Inggrisnya Two-way traffic Mbak-mbak Mbak kerja di rumah sakit ya Loh kok tahu? Dia bilang gitu Iya bajunya bawa obat Dia bilang gitu Oh iya Gak lama begitu mau sampai Stasiun base Dia tanya pas sama saya Mas-mas Kenapa? Mas kerja di bengkel Jadi montir Kok tahu? Saya bilang gitu Ini dongkraknya naik turun Kebetulan saya Bapak dongkrak Oh iya Samping Kacau Cerita-cerita pengalaman lagi Baiklah Kalau ngomong terus juga gak enak Saya akan mencoba membawakan sebuah lagu Lagu dari Taiwan Lagu ini judulnya Artinya Artinya Semacam Romeo dan Juliet Jadi perempuannya mengatakan begini Saya mau mencintai kamu seratus kali Tapi kamu harus mencintai saya seribu kali Jadi semacam The Business of Love Terima kasih. Jangan lupa untuk mencintai saya Kacau Sampingan Saya akan mencintai saya Di sini Saya akan mencintai saya Saya akan mencintai saya selamat menikmati selamat menikmati dokter apa? dokter penyakit jiwa oh di kilometer lima banyak suka dukanya jadi dokter penyakit jiwa apa kerjanya? saya pernah nih yang terakhir ya yang terakhir saya ngetes orang sakit gila yang saya tes kalau yang udah sembuh kalau yang lulus berarti udah sembuh berarti suruh pulang saya tes satu-satu mula-mula saya jejerin saya panggil wakimin ya pak dokter kata orang gilanya dua kali dua berapa? dua belas pak dokter kan salah masuk lagi masih gila masih gila terus si mukidi mukidi sini kamu ya pak dokter dua kali dua berapa? dua puluh delapan pak dokter salah masih gila masuk lagi masih gila yang terakhir udah ini ya terakhir ada nih namanya si mujiran si mujiran namanya orang gila terakhir mujiran dua kali dua berapa? empat pak dokter waduh kamu udah pinter kan dia kamu lulus kamu boleh pulang boleh pulang dia ke kamar tapi saya curiga nih saya ikutin saya ikutin di kamar dia bilang begini sama temannya eh sini deh Tuan dokter gila emang kenapa? saya bohongin mau aja emangnya kenapa? iya dia tanya dua kali dua berapa? saya bilang aja empat padahal kan tiga belas ya sudah ngajar masih gila saya tuh kalau ingat tuh dokter-dokter ingat rumah sakit eh rumah sakit ya? waktu istri saya yang pertama melahirkan eh istri saya melahirkan anak pertama bukan istri saya pertama melahirkan anak ke enam itu ya wah istrinya melahirkan anak pertama? ya istri saya melahirkan anak saya yang pertama itu saya tunggu di depan rumah kamar dokter udah dua jam eh gak butuh lama dokternya keluar mas anak mas udah lahir selamat besar laki-laki wah alhamdulillah dokter saya bilang gitu eh tapi ya mas ya anu istri mas harus dijahit katanya harus dijahit? iya saya ah ya biarin aja dokter kalau memang sehat gak apa-apa dijahit karena anaknya kebesaran anaknya besar begitu gak begitu lama dokternya masuk kenapa lebih baik lagi sekarang zaman sekarang diobras sekalian iya saya juga rencana bilang begitu diobras sekalian aja pak dokter gitu begitu dia dokternya masuk lagi saya mikir yang dijahit apanya ya wah saya buru-buru saya ketok dokter dokter keluar dokternya keluar kan ada apa mas ribut-ribut ah dokter boleh dijahit dokter tapi sisain saya sedikit aja dokter takut gak kebahagiaan takut gak kebahagiaan ya kalau cerita soal dokter ya saya jadi inget orang gila tadi yang dia bilang orang gila kalau bahasa Pelembang itu orang gila petetan selepetan petet katepel katepel jadi ada orang gila petetan namanya si Ahmad pas ditanya sama dokter dia pikir udah sembuh Ahmad kok sudah sembuhkan sudah dokter kalau sudah sembuh mau ngapain mau pulang dokter pulang mau ngapain saya mau beli mobil terus mobil untuk apa saya bawa pulang dokter saya bawa jalan-jalan dulu terus saya masukkan garasi saya cuci habis saya cuci saya ambil ban serapnya saya belek saya ambil ban dalemnya untuk petetan masih gila masukkan lagi 3 bulan saya tanya lagi eh Ahmad lebih baik kamu pulang deh dokter sudah bosen saya juga bosen dokter pulang mau ngapain saya mau kawin dokter orang mau kawin biasanya kan waras normal kawin terus ngapain istri saya saya ajak masuk kamar dokter saya buka bajunya saya buka kainnya saya buka kacamatanya terus begitu sampai celana dalam dokter kan ada karet kolornya saya tarik buat selepetan gila terusnya siaran niaga bagian kedua siaran niaga bagian kedua kecantikan tiada arti tanpa rambut indah rambut indah tiada arti tanpa kecantikan bu ayah datang bu ayah datang semprotkan baygon sayang aduh datalnya banyak nyamuk tadi malam salah sendiri kenapa kau tak pakai celana dalam susu saya ketipan bendera susah iklan ini eh rangka nan koran pak enggak sudah baca saya masa budur macam-macam saja tapi beritanya ini cukup menarik kalinya di headline headline semuanya dalam rangka kontes kecantikan dengan hadiah 3,4 miliar beberapa gadis yang berumur 70 tahun terpaksa ganti kulit untuk bisa mengikuti kontes ini pengusaha taman ria telah dipanggil oleh yang berwajib karena beberapa nenek-nenek jatuh dari ayunan tiga diantaranya dinyatakan tewas dan satu orang step berita-berita ini akan dilanjutkan besok pagi kalau masih hadas berita-berita yang sempat dicari masuk kek ya ini bocok orang sendirian pokok ini sama-sama baca lah kalau ini baca tidak robek sebentar sebentar kalau bagian bagian saya mencari malas berita kalau ada yang iklan ini rame ini iklan apa ini dijual di sebidang tanah untuk tempat tinggal nyaman di tepi sungai ukuran 2x25 meter cocok untuk usaha WC umum macam ini lagi-lagi dicari seorang supir yang dapat tinggal di dalam syarat-syarat bisa bahasa Inggris Francis Jerman Sunda Zawa Batak Menado supir macam kemarin lantas bisa mengirip bensil untuk mobil tahun 1948 kok supirnya mengirip bensil kemudian paham jalan-jalan daerah hitam yang terakhir sanggup menerima gaji 6 bulan sekali mati supir berani beli dengan harga tinggi mobil-mobil bekas ada teman bekas terubuhan pohon ini sih dicari dicari seorang selisgel untuk dipekerjakan di tempat penjualan basok syarat-syarat punya gerobak dorong sendiri punya moral sendiri berani mendorong gerobak sendiri pagi siang malam ini si sama juga jualan sendiri Indonesia baru-baru ini telah kehilangan salah seorang atlet loncat tingginya dimana dalam pertandingan kemarin atlet itu meloncat tinggi sekali dan tidak kembali lagi ini terus loncat kembali kembali lagi iya ini lagi ini 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 di cari dari sini terus itu yang ini yang nyanyi yang nyanyi siapa sih saya siap 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 ada perkakas sudah siap semua kunci obeng itu atau kunci inggris 담�asia nyanyi lagunya bekerja boleh lagu itu yang baru ratapan anak bombay yeah yeah ya Eh setemput setempartan melatihan laki-laki lengkap nih Eh eh nyetam lagu nyetam alat tepatan lu kebiasaan tugasnya sejujurnya untuk masjid kemohammad tekeahuk tu menehi rahage sikilin tipati lele tu mere mere sapne ngkosorin bodo tukut ape nehi keden dihe bihe artinya ngkada dape sikria raha kene sume ardham nginis kena kepale raha kene sume ardham tapi kok kaya nyalah dahar keresukan ardham si kodir teke redakil nda se kanggo kan jauh ria si kodir teke redakil nda se kanggo kan jauh ria wiskadung mundang bancine bancine sikilin cantan ma wiskadung mundang bancine bancine sikilin cantan ma raha kene sume ardham raha kene sume ardham raha kene sume ardham raha kene sume ardham tapi kok kaya nyalah raha kene sume ardham raha kene sume ardham raha kene sume ardham wah kalau saya ini denger soal lagi tadi ratapan anak Bombay itu India itu ya tapi anu bombay sama Arab tuh sama loh dari Hongkong lo sama ininya mancongnya sama kecilnya bulunya tebal Oh Arap main biasa emangnya yang tebulunya tebal Arap doang apalagi akun-akun tapi ngomong-ngomong saya jadi anu ingat saya punya temen tuh orang Padang ini waktu naik haji ke Arab lantas dia ya begini dan ini orang Padang kan punya jiwa dagang lah dia tuh naik haji ke sana di Arab dia beli ini belanja-belanja eh ada orang Arab jual kain wah bagus tuh pikir orang Padang karena ditulis disitu ditanggung tidak luntur wah gitu wah nggak tahu murah cuman 100 rupiah katanya dasar orang Padang dibeli semua krok-krok-krok bawa pulang ke Indonesia dijual di Indonesia di sana harga 100 disini jual 1000 Wah gitu begitu krok-krok-krok laku soalnya apa Emang itu tadi reklamanya ditanggung tidak luntur setelah habis laku tiga hari berikutnya orang-orang pada balik yang beli ke Padang ini eh Mas Mas Padang eh Madang kok Mas udah eh udah Padang gimana sih ini kain saya kok semua pada luntur katanya ditanggung orang tidak luntur Wah malu juga orang Padang dia balik ke Arab terus sampai di Arab dia tanya sama orang tukang orang Arab tadi eh Wan kamu jangan tipu saya Wan ini orang-orang Indonesia pada marah semua beli kain ditulis ditanggung tidak luntur kok disini luntur ini gimana nyatanya katanya terus orang Arabnya tinggal dengan ketawa dia bilang siapa bilang begitu katanya ente yang salah kalau bahasa bahasa Indonesia dibaca dari kiri ke kanan kalau bahasa Arab dibaca dari kanan ke kiri luntur tidak ditanggung dulu waktu tahun 67 perang itu gara-garanya kan sepele itu Mas baca-gara-gara jenderal setayan diajak merunding empat mata singgung deh hahaha eh kalau gitu ya saya inget ini soal Arab tadi kalau dipikir-pikir soal haji ini lho ini tuh Indonesia tuh kok yang paling besar tuh Pak cuman ekspor haji sama ekspor pembantu rumah taruh tapi soal bicara soal haji nih Mas ya saya jadi inget ada satu peristiwa yang lucu nih Mas gimana waktu itu saya kan juga ikut ngantri nenek saya naik naik haji ya pas naik haji naik kapal laut waktu itu Mas nenek saya gak kuat naik kapal terbang pas naik kapal laut itu di Selat Sunda ada temennya nenek saya nih kecebur waduh tuh nenek-nenek kecebur pan ditolongin sama orang dari ujung ada orang lompat dur aja wajah berenang diambil tuh nenek-nenek diangkat ke atas pasti angkat ke atas kapten kapal saudara-saudaranya semuanya yang ada di kapal nih haji haji calon-calon haji pada bilang terima kasih terima kasih Tuhan kalau tidak ditolong oleh Tuhan waduh nenek tadi sudah mati kaptennya juga bilang terima kasih Tuhan kalau tidak ada Tuhan mungkin itu sudah meninggal dan saya akan menjadi cacat nama saya ada sebagai kapten kapal Oh saudara-saudaranya nangis juga ngomong aduh kesian deh saya minta tolong deh tadi aduh untung ada Tuhan kalau enggak ada Tuhan uh saya pikir nenek saya udah meninggal eh ini orang ini nih yang orang Arap tadi yang dikasih salaman orang banyak begitu bukannya seneng malah aja marah-marah ah gua kate loh gua kagak butuh ucapan terima kasih katanya gua kagak butuh ucapan terima kasih tadi gua kalau kagak kesian gua kagak angkat satu nenek biar dia mampus aja di laut eh gua kagak mutau cuman gua mau tanya sekarang barusan siapa yang jorokin gue hahaha kayaknya gue nyugur itu di jorokin orang bukan pengawangan dia kenapa aku sebelum dasar kemarahan dulu di Medan ini macamnya aku kerja di rumah segit gila pokoknya di rumah sakit gila jadi jadi mantri oh mantri wala kalau soal pengalaman di rumah sakit gila lah beri juta-juta lah yang lucu salah satu si si pol tak ini si polan dipanggirnya ini orang gila udah nggak bisa sembuh lagi ya di kamar aku aku itu sedang pereksa jaga malam dia sedang apa ya tidur aja berdua dengan kawannya berdua aja sekamar berdua ya waktu itu kemudian bangun lagi pagi sudah bangun pagi aku masih pereksa dia si polan ini bangun bangun lantas manjat apa bukan manjat duduk di atas meja duduk di atas meja lantas dia bilang sama kawannya eh kawannya siapa cok 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 aku sekarang jadi lampu cok katanya dia naik ke meja dia bilang aku jadi lampu begitu begitu waktu dia di atas meja dia bilang aku jadi lampu cok katanya dia jongkok dan si ucok ini bingung lapor kepada aku kepada mantri nih iya dia lari keluar lapor pada saya bapak dokter katanya dia sih mantri ya dokter nggak bisa berakan bapak dokter katanya kenapa katanya itu kawan saya katanya kasihan barangkali dia gila katanya kenapa emang siu bilang iya dia lantas tiba-tiba jongkok di atas meja lantas dia bilang dia jadi lampu kasihan ku bilang aku bilang gitu terus aku aku kan sedikit bangga bilang ah si ucok ini dulu gila sekarang sudah sembuh udah waras udah waras dia bilang pikiran sehat aku senang ku bilang aja mau ucok cok kan itu kawan kau juga cok tolong kasih tahu sama dia suruh turun aja dari kor dari meja katanya kasihan lantas ucok bilang dengan saya jangan Doktor nanti bagaimana kalau dia turun dari meja nanti gelap gitu lantas apa lagi sudah itu pengalamannya ini waktu kerja bakti orang gila kan suka sekarang suruh bekerja di halaman iya iya nyapu-nyapu nyapu-nyapu lah kali-kali tanam-tanam lah pokoknya ya bersih cobera sekalian macet ya cocok-cocok tanam lah dasar orang gila bukan bagaimana lah tuh sendiri ada tiba-tiba satu si pol tek itu mengubar suster susternya lagi kakak diubur-ubur diubur setengah mati terus bangsal dikelilingin tujuh barangkali tujuh kali setengah mati susternya udah mengerik-gerik minta kolong setengah mati uber-uber memegang golok lantas udah pada suatu saat suster sudah enggak tahan lagi capek lantas suster jatuh di halaman gedabruk dia jatuh orang Batak kalau ngomong kata bro tadi gedabruk gedabruk lantas jatuh di halaman gedabruk lantas suster pasrah matilah aku lantas lah biarlah dia memperkosa aku lah setengah mati aku mau diapain yang diharinlah kata suster udah capek lantas begitu dia jatuh begitu si orang gila ini si pol tek datang ke suster itu cuma cuma dipegang aja di tepak di tepak begini ah sekarang suster yang jaga katanya aku yang lari lagi 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 ke-2 Hai capa Kapai nyonya nyanyi ya mas ini lagunya cocok lagu apa sih enggak tahu masih maunya lagu apa ya lagu yang sekarang mas lagu yang keberadaan Oh singgol 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 nah macam begitu merantama Oh dengan saudara pokoknya asik deh ya dengerin aja nih iramanya tetap di Aminir ya ya tetap di Aminir lagunya ande cha ande chi ya oke one two si pro ane cha ande chi ya mora mora mori ane cha ande chi ya mora mori paling enak ya luna si ma lautan o o nya tinggi ya luna pua nya cha ra kaw kawin ya luna pili ya kujang oran ya tinggi ya luna pulu nya cha ra ane cha ande chi ya mora mori ane cha ande chi ya mora mori kucinglah kurus ya nona mandi di papan mandi di papan hai nona di atas genteng badanku kurus ya nona papan mandi di 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 papan mand Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton